Banyak banget isu yang beredar di luar sana, ya afiliator lah, penipu lah, bayang dari judi lah, ditangkap di penjara, di... Heo, ada apa hari ini? It's Tiffany. Gimana pagi harinya? Udah ngeliatin grafik saham atau trading? Yang tentunya pengen dapet pasif income sambil rebahan. Apalagi ini menjadi tawaran yang sangat menyurkan di tengah ekonomi yang tak menentu. Nah, baru-baru ini nih, seorang crazy rich medan yang bernama Indra Kens baru aja dapet kasus. Seorang penulis buku yang berjudul Terlahir Miskin Sampai Dengan Privilege ini, ternyata bukan cuma sukses menjual bukunya sebanyak 300 kopi, tetapi juga berhasil membongi 8 orang yang akhirnya melaporkannya ke Polri. Buat orang-orang yang gak tau, istilahnya gak tau, ngeceknya tuh sebenarnya dimana sih? Atau misalnya kayak peraturan tuh sebenarnya gimana sih? Itu mereka langsung percaya-percaya aja. Apalagi kalau yang kenalannya tuh temen lo sendiri, atau temen kerabat lo yang emang lo tau sukses. Indra Kens sempat memention salah satu trading yang bernama Binomo di tahun 2019. Dan ia mengklarifikasi bahwa trading ini adalah trading ilegal di tahun 2020. Ya, karena kita tau bahwasannya Binomo ini tidak terdaftar OJK. Benar, itu benar sekali. Dan Binomo itu tidak resmi di Indonesia alias ilegal. Tentunya orang-orang percaya dengan pernyataan-pernyataannya dia, karena Indra Kens ini jika dirunut ke belakang adalah seorang yang giat mencari cuan, dan juga ternyata bisa bernyanyi. Itu dibuktikan dari tahun 2018, Indra Kens mengikuti satu ajang nyanyi, yaitu The Voice, yang dimetorin oleh Titi DJ, dan terus mencari cuan salah satunya dengan menjadi supir transportasi online. Bukan hanya itu aja, ia juga menjadi founder dari sebuah PT, yaitu PT Disotif Citra Digital, yang bergerak di bidang digital marketing. Nah, belakangan ini aku lagi sibuk karena kita diharuskan untuk work from home, jadi belakang ini aku sibuk untuk maintain channel YouTube aku, dan juga aku lagi merintis sebuah startup perusahaan, baru aja bangun, jadi lagi dalam tahap planning, bangun ke, seperti itulah. Jadi, condong ke judi, perjudian dibandingkan ke investasi, soalnya kita menebak-enebak angka yang, grafik angka yang bakal naik atau bakal turun, karena kita dapat pengukuran di sana. Memang betul, mulutmu, harimamu. Apa yang diucapkan oleh Indra Kens di tahun 2019 ternyata berujung masalah. Indra Kens tetap harus ditahan untuk proses penyidikan selama 20 hari, terhitung 25 Februari hingga 16 Maret 2022. Hukuman terhadap yang bersangkutan 20 tahun. Betul saja, uang yang didapatkan dengan cepat itu ternyata harus hilang dalam waktu sekejap. Baru-baru ini dikatakan asetnya seperti mobil mewah, rumah mewah, bahkan PT yang sudah dia bangun, terancam disita. Ia terancam dimiskinkan karena isi dari pasal-pasal yang menjeratnya. Salah satunya adalah pasal tindak pindana pencucian uang, disingkat TPPU. Indra Kens dijerat pasal 3 atau pasal 5 dan atau pasal 10 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Hasil tindak pindana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan usul-usulnya dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Tentu kan para korban ini ada dua punya alasan kenapa mereka ini melaporkan. Alasan pertama ini, mereka mau kejahatan judi online ini berkedok trading ini dihentikan. Sindikatnya ini ditangkapin semua. Supaya tidak ada korban-korban baru lagi ya, karena korbannya ini buahnya nyaruh. Yang kedua, tujuan mereka melaporkan ini tentu berharap keuangnya kembali. Dari semua informasi ini tentunya ada nilai yang kita bisa ambil ya teman-teman. Work hard itu tidak sama dengan work smart. Dan tidak salah, jika cita-cita memperoleh cuan di usia muda itu ada. Tapi ibarat pribahasa zaman dulu, berakit-rakit ke hulu dan berenang melang ketepian itu masih harus kita jaga. Karena gak ada hal yang bisa didapetin dalam sekejap mata. Selain dari hasil jeripayah dan juga hasil keringat sendiri. Dan ingat, sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Terima kasih telah menonton!